Sosok AKP Syarif M. Fitriansyah, polisi ganteng, asisten Ajudan Jokowi, cerdas dan masih muda. Seluk-beluk kehidupan Presiden Jokowi di luar tugasnya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia selalu menarik perhatian, termasuk tentang sosok-sosok yang berada di sekitarnya. Salah satunya adalah AKP Syarif Muhammad Fitriansyah, asisten Ajudan Jokowi yang beberapa kali viral. AKP Syarif mulai dikenal publik karena sering mendampingi Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan. Antara lain, pernah memberikan punggungnya untuk menjadi bantalan saat Jokowi menuliskan tanda tangan dan ia bangga dengan hal itu. Namanya semakin dikenal saat ia menjadi viral ketika mendampingi Jokowi di sirkuit Mandalika, NTB beberapa waktu lalu. Namun, siapakah sebenarnya sosok AKP Syarif Muhammad Fitriansyah? AKP Syarif lahir di Pontianak, 17 April 1991. Ia adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 2012. AKP Syarif menikah dengan Vidya Ariska, putri dari mantan Kasub Ditempat Direkturat Tindak Widana Narkoba, Baris Krim Mabes Poldri Kombes Khoes Kahartono, Arief Sudrajat. Saat ini, mereka sudah dikaruniai dua anak yang sehat. AKP Syarif merupakan sosok yang cerdas dan berintegritas. Dalam bertugas, ia selalu tanggap dan melayani Jokowi dengan baik. Namun tak lupa pula, ia juga sering saling bercanda dan tertawa bersama dengan sang presiden. Karena kecerdasannya, ia pun pernah diundang sebagai dosen tamu oleh Fisipol Universitas Gajah Mada beberapa waktu lalu untuk menyampaikan mata kuliah kewirausahaan sosial. Pernah Gagal Tes TNI Sebelum masuk akpol, Syarif yang menyebut namanya Ian, jika berkomunikasi dengan orang tuanya, pernah gagal dua kali saat tes masuk TNI. Pernah dampingi Jokowi di Korea Selatan. AKP Syarif mendapatkan banyak pengalaman selama menjadi asisten ajudan Jokowi. Antara lain, ia pernah mendampingi Jokowi saat berkunjung ke Korea Selatan. Pengalamannya itu, ia ceritakan dalam tayangan di kanal Youtube Ngobrol Channel. Waktu itu, ia mendampingi Jokowi dan Iryana saat diajak berbelanja di pusat perbelanjaan oleh Presiden Korea Selatan di wilayah Dongdaimun. Waktu itu, ia mendampingi Jokowi dan Iryana saat diajak berbelanja di pusat perbelanjaan oleh Presiden Korea Selatan di wilayah Dongdaimun. Ketika ia hendak membayar belanjaan Jokowi, dirinya justru diadang oleh pas pampres Korea Selatan dan dimarahi oleh Presiden Korea Selatan.